Halo teman-teman, salam dan selamat datang di Sikit Art. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Ini adalah tampilan depan pengontrol suhu. Terlihat jelas satuan yang digunakan adalah derajat Celcius. Suhu dikontrol untuk keperluan sebuah proses. Dan untuk mencapai standar kualiti yang ditentukan, suhu harus selalu dalam mereng yang ditentukan. Maka itu dibutuhkan sebuah pengontrol suhu. Pengontrol suhu membutuhkan input sebagai referensi temperatur yang akan dibaca. Input yang digunakan berasal dari sensor. Dan sensor yang digunakan adalah sensor suhu. Salah satu sensor suhu yang digunakan adalah RTD atau Resistant Temperature Detector. Jenis yang digunakan adalah PT-100. Ini adalah jenis RTD yang sering digunakan di dunia industri. Prinsip kerja RTD adalah berdasarkan resistansi. Pada suhu 0 derajat Celcius, resistansinya adalah 100 Ohm. Apabila suhu meningkat, maka resistansinya pun akan meningkat. Jadi, suhu dan resistansi akan berbanding lurus. Karena output dari RTD ini adalah resistansi, maka dibutuhkan sebuah alat yang dapat mengubah agar suhu yang terukur pada RTD ini dapat ditampilkan berupa derajat Celcius. Maka dibutuhkan sebuah konverter agar hasil pengukuran dapat diolah. Ini adalah tampilan atas dari sebuah RTD. Terlihat kabel putih merah-merah adalah RTD. Terhubung pada sebuah konverter yang akan merubah resistansi menjadi sebuah arus keluaran yaitu 4-20mA. Dan keluaran itu akan terhubung dengan kabel yang hitam, lalu akan terhubung pada sebuah kontroler. Output konverter yang berupa arus 4-20mA ini akan dikonversikan menjadi sebuah tampilan derajat Celcius. Maka dibutuhkan sebuah kontroler yang akan menampilkan suhu yang telah dibaca. Disinilah suhu ditentukan besarannya karena ditentukan oleh sebuah set point yang telah ditentukan berdasarkan standar kualiti. Terima kasih telah menonton!